Kali ini kita akan membahas cara untuk meng-convert line atau polyline menjadi pipa seperti ini. Pertama, pada menutup modeling, pilih polyline buat pola garis seperti ini. Kemudian, pada menu tab home, tag nomornya kosongkan saja, size-nya misalkan 6 inci, dan kelasnya CS150. Lanjut, pilih line to path, kemudian klik pada polyline yang sudah dibuat tadi. Klik kanan, enter. Teman-teman juga bisa menggunakan 3D polyline seperti berikut. Pada menutup modeling, pilih 3D polyline. Buat pola garis seperti ini, dengar menambahkan sumbu Z atau line yang ke arah atas. Dengan cara yang sama, pada menutup home, pilih line to path, lalu klik pada 3D polyline seperti ini. Maka, pipa akan mengikuti garis polyline yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita coba untuk line menggunakan art. Pada menutup modeling, pilih art, kemudian buat pola setengah lingkaran seperti ini. Pada menutup home, tentukan ukurannya 4 inci dan kelasnya 150. Klik line to path, aktifkan path band, lalu klik pada line art ini. Maka, path band terbentuk sesuai art yang kita buat tadi. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih. Terima kasih.